Agenda hari ini pemeriksaan berkas-berkas perkaraan, jadi selanjutnya tinggal diagendakan untuk mediasi di minggu depan. Untuk Dena sendiri tidak hadir, memang tidak ada keharusan untuk hadir, tapi nanti di proses mediasi, Ibu Dena hadir. Tadi kaya sempat mediasi di atas? Ya, itu hanya untuk menentukan hari mediasinya, kakak. Jadi sudah disemakati, mungkin mediasi itu hari Kamis, minggu depan, jam setelah. Tapi mbak Jendral sudah mantap. Kalau dari lawyernya Yung sendiri, seperti apa tadi? Mengungkapkan ada keinginan kebercayaan juga dari pihak sana? Enggak sih, hanya cuman menginfokan bahwa hari Kamis depan saja kemungkinan berusaha dihadirkan. Alasannya untuk hari ini tidak hadir, kakak? Alasannya katanya sakit. Denanya, kalau Denanya? Kalau Denanya memang tidak, ini kalau memang nanti mediasinya baru dihadirkan. Masih tinggal sering abaduk tangan. Masih. Mungkin alasan apa sih yang memperkuat ini harus bercerai gitu? Kita tidak bisa mengungkapkan alasannya karena sudah masuk materi buka. Mungkin yang dituntut dari Dena apa saja? Ya itu, juga sama. Sudah masuk juga, kita tidak boleh mengungkap Dena. Nah, ini kan lagi tinggal serumah. Nanti kalau soal anak itu sendiri diatur nggak sih, Bang? Di dalam ujatan itu? Atau soal anak? Soal anak nanti mungkin tak ada anak. Oh iya kan. Itu juga akak yang bisa dimintakan, kita menentakan. Tapi nanti kan, itunya nanti di dalam persidangan. Bang kan masih tinggal serumah, ada peluangkah untuk mereka kembali rucuk lagi gitu, Bang? Semua peluang itu masih terbuka. Jadi kita berharap, semoga doanya yang terbaik lah dari pihak media juga. Semoga ini sesuasanya dengan baik. Tidak ada yang untuk mediasi datang ya, Bang? Iya. Di depannya? Kita ada yang tinggal baik buat untuk lainnya, Bang. Oh iya itu, nanti di mediasi semua upaya apapun kita. Itu yang terbaik. Kalau memang bisa rucuk atau nggak, nanti dilihat. Terima kasih telah menonton!